Film dimulai dengan seorang bos penjahat yang di dalamnya menunjukkan penemuan tempat kumbang emas berada. Ia pun membuka penawaran siapapun yang membeli dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Berpindahkan opita yang diberikan kumbang oleh sang ayah. Sang ayah yang tahu anaknya ceroboh banget, dia pun memberikan yang sehat. Untuk mewanti-wanti agar merawatnya dengan baik. Ya, seperti biasa, dia pun berjanji untuk merawatnya. Saat di jalan, mereka pun melihat pertandingan kumbang di lapangan. Sang ayah pun mengenang itu. Di sini Opita menantang Jayan untuk melawan serangganya. Ya, karena kalah ukuran kumbang Opita pun kalah. Tak kenalalah Opita pun menantangnya lagi. Meski kalah berulang kali karena memang kumbang Opita lebih kecil. Tak sengaja perkataan Jayan dan Sunio membuat sang ayah ikut permainan. Ya, namun tetap saja kalah. Si ayah yang lelah pun langsung pulang duluan. Setelah itu Jayan dan Sunio meledik Opita karena ayahnya melarikan diri juga kumbangnya yang selalu kalah. Seperti biasa, Opita menangis pulang dan menemui Doraemon. Meminta Doraemon untuk membawanya ke puncak bukit. Karena Opita ingin memiliki kumbang yang lebih kuat. Namun Opita telah terlanjul berjanji sama sahaya. Seketika Dorami pun memanggil mereka untuk menonton sebuah acara. Tentang satwa langkai yang hampir saja punang. Karena pemburuan yang ilegal, mereka pun mendapatkan pajaran untuk menestarikan satwa. Namun sahaya pun menceritakan tentang kumbang yang pernah ia miliki waktu kecil ukurannya besar dan sangat bersinar. Ayah juga memperlihatkan foto-foto masa kecil juga kumbangnya. Namun sayangnya ia tak ingat di mana melihatnya. Ya, lagi-lagi Opita pun merengek menginginkan kumbang yang seperti milik ayahnya. Sampai-sampai Doraemon pun mengeluarkan sebuah alat aperture kemana saja. Ya, untuk menemukan sesuatu yang hilang. Nobita pun menginginkan di Selandia Baru. Dengan 500 tahun yang lalu. Karena Nobita yang tertidur, Doraemon pun memarahinya. Mereka pun mencari di dalam hutan. Doraemon dengan paniknya terus mencari. Ya, untungnya ada Dorami yang mengeluarkan memotari. Tak lama kemudian, si ibu pun datang. Karena mendengar kegaduhan. Awalnya Doraemon berniat mengembalikan burung itu. Namun jika dikembalikan burung itu akan segera punah. Mereka berniat untuk mencari tempat yang sepi. Dengan menunjukkan Dorami untuk mencarinya. Doraemon pun mengecilkan burung itu lalu dimasukkan ke dalam kantongnya. Sambil makan, mereka pun menunggu telpon dari Dorami. Tak lama itu ada telpon. Dorami menemukan pulau Kajaiban. Pulau itu tempat untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah. Nama pulaunya Bailegamon. Di mana sekitar 65 juta tahun yang lalu bumi dijatuhi oleh meteor. Membuatnya membentuk pulau. Terdapat tanah di kosmik. Hal ini menjadi kekuatan misterius yang melindungi pulau itu. Para ilmuwan menggunakan pulau itu sebagai tempat pelindungan bagi hewan yang sudah punah. Dorami mengirimi robot yang akan menjemput Doraemon. Sien berpindah di 30 tahun yang lalu. Zaman di mana Ayano Pitai yang masih anak-anak. Namun tak lama datanglah robot utusan Dorami. Sepertinya robot itu salah memasuki waktu. Saat di dalam pesawat. Si robot yang benar-benar kelelahan pun dia sempat tertidur. Nobisuke yang tak sengaja menekan tombol merah pun ia pun terjatuh ke dalam jurang waktu. Robot itu malah baru sadar kalau dia salah waktu dan salah jemput. Parahnya lagi dia lupa dengan Nobisuke kalau dia telah dijemput. Kemudian robot itu pun menjemput Doraemon. Lagi-lagi Doraemon dikatain dia musang. Lalu membawa mereka dengan paksa. Mereka pun pergi ke Pulau Ajaib. Taat mereka sampai. Mereka bertemu dengan Dr. Kelly. Orang yang melindungi satu langkah. Doraemon pun marah untuk kedua kalinya karena dianggap adalah musang. Seketika dengan terkejutnya. Mereka melihat hewan mirip dengan kura-kura raksasa. Hewan mamalia itu bernama glitodon. Ya rata-rata di pulau itu adalah hewan yang sudah hampir punah semua. Sedangkan Nobisuke sendirian di hutan. Dia batteriak sambil menangis. Di sana Doraemon pun mulai mengambil burung itu. Memebaskan ukuran burung itu dengan senter perubah bentuk. Di sini robotnya berkata kalau di lorong waktu sedikit ada masalah. Dr. Kelly pun langsung kembali memeriksanya. Sementara Nobita tak menyangka memakai tongkat lupa ingatan. Yang membuat dia kehilangan ingatan. Eh malahan tongkat itu dibawa lari oleh burung. Nobita pun mengejarnya. Sampai ke tengah hutan. Ia pun berjalan hingga menemukan kumbang yang berukuran besar. Mereka pun kembali meski tongkat lupa tidak diketemukan. Tementara itu Nobisuke sedang meminum air. Namun ia kelaparan emala bertemu dengan burung itu. Yang tak sengaja membuat burung itu menjatuhkan tongkat ke kepala Nobisuke. Tak lama itu Nobisuke melihat sesuatu yang aneh. Dia pun memberenikan diri untuk berjalan. Kembali ke Doraemon yang meceh semua peralatan yang harus diperbaiki. Di lain sisi Nobisuke melihat beberapa orang suku yang diancam oleh pemburu hatta karun. Namun tiga orang ini melarikan diri. Nobisuke pun tak sengaja merangkang menunggangi hutan raksasa yang buat mereka semua takut. Orang suku itu pun berterima kasih. Karena telah menyelamatkan mereka. Mereka pun berkenalan dengan sangat sulit karena bahasa mereka yang beda banget. Jadi ya agak-agak lah. Nobisuke pun ingin memperkenalkan dirinya ayah namun dia lupa ingatan. Yang jadi malah disalah artikan jadi daken. Sahaya dan ibu tiba-tiba ingat di mana Nopita baru lahir. Meski Nopita anak yang bandel dan males. Namun sahaya merasa bersyukur kalau Nopita adalah anaknya. Lanjut hanya Nopita sekarang Doraemon juga telah dianggap keluarga sendiri. Berpindah di lapangan. Nopita kali ini berhasil mengalahkan kumbang jayan. Tak lama itu Doraemon pun datang. Mulai memarahi Nopita. Tak lama robot pun datang. Namun mereka malah ditangkap dengan paksa. Berpindah di kapal dengan bos pemburu harna karun bernama Tuan Sarman. Meminta mereka untuk menyingkirkan siapapun yang menghalanginya. Ternyata mereka dibawa kembali. Dokter Kelly mengembalikan kumbang ke tempat asalnya. Nopita pun bertanya kenapa Dokter Kelly tinggal di sini. Ya karena dia ingin milih diki hewan yang hampir saja punah. Supaya dapat menjaga hewan punah lebih banyak. Di sekitar 65 juta tahun yang lalu. Pulau ini diindungi oleh gold dan Hercules kumbang. Kubang itu dapat hidup selamanya dan tetap memberikan energi pada makhluk hidup. Kumbang hidup itu berwarna gold. Ya meski Dokter Kelly belum pernah melihatnya. Di sini Nopita teringat dengan kumbang emas milik sahaya yang mungkin sama. Mereka pun memindah izin kepada Dokter Kelly untuk mengizinkan melihat-lihat pulau itu. Dengan senangnya Dokter Kelly pun mengizinkannya. Sementara Dokter Kelly kini mengetahui jika lubang rusak sangat besar. Lalu terlihat Aeros ingin menerkamnya. Kembali ke Nopita dan teman-temannya mereka melihat berbagai hewan yang punah. Eh Jaya dan Zunio malah ingin mencari kumbang emas. Namun di sini dia malah bertemu dengan Bada. Dengan ketakutannya mereka pun berlari sampai bertemu dengan Obisuke. Mereka semua pun naik ke pohon. Doraemon terpental dan pintu ajaib pun telah rusak. Ia pun meluarkan robot pemikat. Mereka semua pun selamat. Di sini mereka kaget. Karena mengira Nopita ada dua. Seketika orang-orang dari suku pun datang. Kemudian ketua pun datang. Ya karena gak ngerti ngomong apa Doraemon pun meluarkan alap kongyakunya. Mereka berasal dari desa Lakolo. Mereka pun saling berkenalan dan ketua pun mengizinkan untuk datang ke desa. Namun sayangnya baling-baling Bambu Doraemon pun rusak terinjak jayen. Mereka pun datang ke desa dengan disambut oleh ciwi-ciwi cantik. Mereka pun mulai berendam di air panas untuk menyegarkan badan. Lalu mereka mulai memakai pakaian orang desa tersebut. Di sisi lain terkait tertangkapnya Dr. Kelly. Mereka menginginkan untuk cepat menemukan kumbang emas dengan rencana penangkapan cucu kepala desa. Saat makan malam mereka disuguhkan dengan makanan buah-buahan yang lezat. Saat melihat kumbang milik Nobita. Koron meminta ingin menukarnya. Namun Nobita tetap menolaknya. Ia membuat Koron kecil pun menangis dan pergi. Kepala suku pun meminta maaf karena terlalu memanjakannya. Kepala suku lah yang merawatnya karena kedua orang tua Koron telah meninggal. Mendengar hal itu Nobita pun menceritakan dengan bayi. Jika ia telah berjanji dengan ayahnya untuk merawat kumbang itu hingga besar. Ya karena itulah Nobita pun menolak menukarnya. Karena janji adalah janji. Nobita pun hanya memperbolehkan Koron merawatnya sampai Nobita nanti pulang. Koron pun bertanya seperti apa ayah dan ibu Nobita. Meski begitu orang tuanya sebenarnya sayang kepada mereka. Begitu juga dengan Koron yang mencintai kakeknya sebagai ganti orang tuanya. Kesokan harinya Nobita mendapati mukanya yang dicoret-coret. Haduh karena kalah menggambar dengan Nobisuke. Doraemon pun mengeluarkan krayon dari kantongnya. Jika krayon itu digunakan maka akan bergerak. Karena gambaran Nobisuke pun mengingatkan akan kumbang emas. Kepala suku pun memperlihatkan lokasi gambar kumbang emas. Jika kekuatan kumbang itu hilang maka hewan dan orang yang tinggal akan mengalami kesulitan. Karena itulah kepala suku dan yang lain melindunginya. Ternyata hanya Koron lah yang pernah melihatnya. Mereka pun pergi ke tempat di mana Koron melihat kumbang emas itu. Saat mereka sampai di mana tempat itu adalah sumber kehidupan. Saat hewan terluka maka semua penyakit akan hilang. Waktu itu saat Koron sedang sakit dia pun meminumnya. Lalu di saat itulah ia melihat kumbang emas. Setelah itu ia menemukan batu oranje yang dipakai oleh hewannya. Tiba-tiba dan tidak beres terlihat terbang di atas sana. Ternyata hewan itu menyerang desa. Tanpa sengaja Nobita pun meminum alat Doraemon. Sehingga apa yang keluar akan berbentuk. Mereka pun kembali ke desanya. Melihat semua hewan lari ketakutan bahkan orang-orang desa juga diserangnya. Sunio pun membawa Koron ke tempat yang aman. Nobita pun menembakkan suaranya dan Jayan pun meminumnya. Sayangnya musuhnya melarikan diri. Kamera robot itu pun memperlihatkan kepada mereka. Jika dokter Kelly, Koron, dan Sunio telah ditangkap. Meminta mereka untuk menembusnya dengan kumbang emas. Ya karena hal itu sang ketua pun pingsan. Mereka pun merencanakan persiapannya. Sayangnya ewek poisnya telah hilang. Di mana gua harimau pun terletak sangat jauh. Dengan harus melewati tebing tinggi jika ingin pergi ke sana. Di tengah jalan, kumbang Nobita pun terjatuh dan terbang. Kembali ke Doraemon yang tidak memiliki apa-apa. Semua alatnya telah diperbaiki. Bahkan orang desa tidak memiliki senjata apapun. Karena mengira pulau ini yang damai. Jayan berkata agar mereka semua memberanikan diri ke gua harimau meski tanpa peralatan. Juga tak boleh menyerah. Karena hal itu membuat mereka semua memberanikan diri. Di lain sisi, para pemburu mengeluarkan robot super asasa. Namun tetap mereka tidak akan memberitahu letak kumbang emang. Bahkan saat Sunio tertangkap sekalipun. Di sini dia meminta mereka semua untuk tidak memberitahunya. Juga harus percaya akan Doraemon dan yang lainnya. Kumbang Nobita dari luar pesawat sepenuhnya terhubung dengan kumbang emang. Juga dengan kalung koron yang bercahaya. Membuat para penjahat tahu di mana kumbang emas berada. Mereka pun disekap. Kemudian para pemburu berhasil menangkap kumbang emang. Semua penduduk dan hewan merasa kehilangan energinya. Di lain sisi, Doraemon yang menyintip-intip pun diawasi oleh musuh. Doraemon Nobitsuke Giant memasuki celah tanah. Sayangnya para pemburu telah menunggunya. Melemparkan bola kecil di hadapan Doraemon kemudian meledak. Lalu mengeluarkan alat Lucky Cap. Lalu Doraemon menempelkan stikar petunjuk arah. Yang membuat musuh terjebah sampai terjatuh. Tak lama itu pesawat pun terbuka. Robot badak pun keluar yang dikendalikan oleh Tuan Sharman. Saat Doraemon panik, seketika keluarlah senter pembesar yang berhadapan langsung dengan kumbang Nobita. Kumbang milik Nobita pun mencoba menyelamatkan mereka. Sedangkan Doraemon masuk ke dalam pesawat. Tuan Sharman mengubah robotnya menjadi lebih besar. Membuat kumbang Nobita pun kewalahan. Nobita pun maju sendirian dilindungi oleh Nobisuke. Dr. Kelly pun berhasil membuka kumbang emas. Koron meminta kumbang emas untuk memberikan mereka semua tenaga. Bahkan kumbang pun berhasil menjatuhkan obot badak. Polisi patroli pun menangkap mereka dengan para hewan yang berjaga. Kembali ke desa. Mereka pun bergotong royong membenahi desa. Setelah itu mereka semua pun langsung pulang. Namun sebelum itu Doraemon meletakkan tokat lupa ingatan ke kepala Nobisuke. Yang ternyata telah ditemukan oleh Koron. Disini terungkap nama Dake adalah Nobisuke nama ayahnya Nobita. Ya karena itulah sang ayah lupa dimana ia melihat kumbang emas. Sesampainya di rumah Nobisuke mengira itu semua mimpi. Ia pun menggambarnya. Saat ayah Nobita Doraemon yang mau keluar. Lagi-lagi sang ibu menyuruh mereka membeli persediaan untuk makan malam. Dan film pun... Terima kasih telah menonton!